Untuk siswa kelas 9, saya jelaskan sedikit tentang kemagnetan. Magnet adalah benda yang dapat menarik atau menolak benda lain. Kemudian magnet punya dua kutub yaitu U dan S. U utara S selatar. Kutub yang sejenis tolak menolak dan kutub yang tidak sejenis, kutub yang tidak sejenis tarik menarik. Gaya terbesar ada di kutub-kutubnya. Bentuk-bentuk magnet itu ada magnet U yang biasa disebut ladam atau tapal kuda. Magnet batang, magnet bola, magnet oval, dan magnet lempeng. Jawaban kemarin, sebagian anak benar yang di video kemarin itu gayanya gaya magnet. Karena memang terjadi pada magnet-magnet. Untuk pertanyaan berikutnya, kenapa magnet kemarin bisa menempel di kertas? Satu. Kedua, kutub-kutub magnet yang tarik menarik, yang menyebabkan menempel tadi bagaimana kutub-kutubnya. Saya ulangi pertanyaan. Kenapa magnet-magnet kemarin bisa menempel di kertas? Yang kedua, berarti magnet-magnet yang gandeng atau sambung, menempel kemarin adalah kutub-kutub yang bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.